selamat menikmati kita bersama-sama menjelajahi tips dan trik perawatan kulit yang bisa membuat penampilan kita tetap fresh dan berseri meski sedang menjalani ibadah puasa. Puasa bukan hanya tentang peningkatan spiritual, namun juga kesempatan untuk meningkatkan kesehatan dan kecantikan dari dalam maupun dari luar. Dengan perhatian khusus pada aspek-aspek tertentu dalam gaya hidup kita, kita bisa memastikan bahwa kulit kita tetap terjaga kelembabannya bersinar dengan cemerlang sekaligus menjalani ibadah puasa dengan penuh semangat. Nah, untuk membahas rahasia menjaga kulit tetap terhidrasi dan glowing di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, kita hadirkan dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter Arifah. Halo dokter Arifah, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Halo, Assalamualaikum Mbak Dianti, Alhamdulillah baik. Mbak Dianti bagaimana kabarnya? Lama ya nggak tahu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik juga nih dok. Nah dokter, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwasannya tema kita hari ini akan mengupas tuntas mengenai tips agar kulit terhidrasi dan glowing saat puasa ya dok? Sebenarnya kita ketahui bersama karena sebentar lagi kita akan menjalani ibadah puasa sehingga mungkin banyak sekali persiapan yang perlu dilakukan oleh umat muslim nih dok. Nah, terkait dengan tema ini sebenarnya hal-hal atau langkah-langkah apa saja sih yang mungkin bisa diambil oleh sobat sehat untuk menjaga kulit tetap terhidrasi ini dok? Jadi, sebetulnya pada saat kita berpuasa itu kita tuh sebenarnya memberikan kebiasaan yang baik baru, kebiasaan baru yang baik, memasukkan kebiasaan baik ke dalam rutinitas kita sehari-hari. Jadi, yang perlu diingat adalah jangan ditinggalkan rutinitas baiknya itu. Jadi, yang ada adalah kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru. Jadi, ibadah puasa bisa tetap dijalankan, tapi rutinitas kita jangan ditinggalkan. Contoh nih, contoh realnya adalah kita harus bisa mengatur agar asupan air, terus skincare yang kita gunakan, lalu suplemen yang kita minum, gaya hidup yang sehat, itu tetap kita jaga gitu. Secara garis besar sih seperti itu. Mbak I, dokter. Jadi, memang umat musim ini harus mulai beradaptasi ya dok untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini. Nah, membahas mengenai sih. Mungkin sempat disinggung oleh dokter Arifah, sebenarnya bagaimana sih dok cara memilih produk perawatan kulit yang tepat untuk memastikan agar kulit ini tetap terhidrasi dan terjaga kelembapannya selama menjalankan puasa ini? Ya, baik. Kita coba ya. Jadi, nomor satu, kita harus memilih skincare yang tepat. Itu udah pasti. Skincare yang tepat. Lalu, kemudian setelah kita mulai dengan skincare yang tepat, kita mulai memasukkan bahan-bahan yang mungkin bersifat tambahan. Misalnya, pelembab gitu. Pelembab itu kan bersifat tambahan. Kita bisa memilih juga pelembab yang cocok dengan kulit kita. Sekali lagi, kalau yang bermasalah, misalnya akne, nah berarti dia harus menggunakan pelembab yang akne-friendly gitu. Seperti kita tahu bahwa kulit akne itu agak tricky. Terlalu banyak pelembab dia berjerawat, terlalu kering juga dia nggak nyaman gitu kan. Jadi, kita harus pilih pelembab yang pas. Kalau untuk kulit akne, saya punya tes pribadi menyarankan agar datang berkonsultasi kepada dokter spesialis kulit. Jadi, bisa dipilihkan pelembab yang tidak akan memperburuk kondisi atau tidak akan membuat kulit yang sudah terkendali atau terjaga radangnya menjadi buruk gitu. Kalau untuk jenis kulit yang lain, seperti kulit normal atau kulit berminyak atau katakanlah kulit yang aging, itu sebenarnya lebih bebas karena mereka tidak memiliki masalah spesifik gitu. Bahkan, kalau kulit yang aging itu malah semakin banyak pelembab, dia akan semakin baik sebetulnya. Kondisi spesial yang harus diperhatikan di luar daripada masalah wajah ya, kan ada beberapa memang jenis kulit orang itu yang katakanlah lebih mudah terkena peradangan. Contohnya, eksim atau dermatitis atopik, atau ichtiosis vulgaris yang kulitnya bersisik seperti ikan, atau psoriasis itu memang membutuhkan spesial case ya, spesial treatment. Karena dalam kondisi normal, kondisi harian, mereka sendiri sudah bermasalah gitu. Jadi, untuk kelompok yang ini, itu saya sebaiknya menyarankan untuk berkonsultasi juga lebih lanjut dengan dokter spesialis kulit, tentang bagaimana memanage asupan cairan, asupan makanan, boleh juga ke dokter gizi juga, dan memilih emolien atau pelembab yang cocok dengan jenis kulit ini gitu. Karena pelembab sendiri sebetulnya berbaca-baca gitu, variasinya. Cara kerjanya juga bermacam-macam. Setelah memilih variasi, maka bisa menyebabkan kulit tersebut malah bermasalah. Mbak Indah, terjadi mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan oleh sebuah sehat ini mengetahui terlebih dahulu sebenarnya tipe kulitnya itu seperti apa ya, dok? Betul, iya. Tipe kulitnya seperti apa? Kalau yang memang bermasalah dan butuh bantuan, dia spesial case gitu, sebaiknya dia konsultasi langsung. Tapi kalau yang relatif sudah bermasalah, dia bisa membeli dengan bebas atau over-the-counter product, atau yang bisa kita beli katakanlah di departemen store, atau toko-toko kosmetik. Baik dokter, karena mungkin masih ada beberapa sobat sehat ini dok yang mungkin sudah mengetahui jika kulitnya sebenarnya bermasalah, tapi nggak untuk melakukan konsultasi dengan dokter, dan justru memilih produk-produk yang mungkin dijual bebas seperti itu dokter. Iya, betul. Nanti saya takutnya seperti ini. Kalau katakanlah akne ya, yang paling pewel itu kan akne. Saya sering mendapatkan bahwa gen Z sekarang kan kebanyakan akne itu akan ada di populasi gen Z ya, karena mereka kan usianya sekitar belasan gitu, sampai dengan awal-awal 20-an. Itu kan memang sedang lonjakan hormonal, mereka sedang kuber dan sebagainya gitu, sedang masuk ke pertumbuhan. Jadi memang kelompok akne biasanya ada di gen Z ini. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali informasi atau keterbukaan tentang berbagai produk yang ada. Dan sebagai manusia, kita wajar ingin mencoba, apalagi kita merasa memiliki masalah. Jadi kita ingin mencari solusinya dari apa yang ada di sosial media. Yang sering saya dapatkan adalah justru penggunaan skincare yang kurang baik atau penggunaan masker aja gitu ya, itu bisa memperburuk gitu. Memperburuk akne yang secara alami sedang mereka alami gitu. Maksudnya sedang dilakukan saat ini, pengobatannya malah jadi lebih buruk atau yang sebetulnya baik malah jadi bermasalah gitu. Sedangkan pada saat lebaran kan kita pengen tampil prima ya sebenarnya. Sebaiknya dihindari aja. Nah dokter, mengingat pada saat puasa ini kan sebagai umat musim pastinya tidak boleh makan pada saat apa subuh hingga maghrib ya dokter. Sebenarnya apakah terdapat makanan atau mungkin minuman tertentu yang bisa membantu menjaga kelembapan atau justru meningkatkan kelembapan kulit selama berpuasa dok? Ya, jadi kita kan kurang lebih 12 jam ya puasa ya. Ada aturan baku bahwa kita itu harus minum 2 liter sehari paling tidak itu biasanya saya akan menganjurkan untuk kita minum pada saat salur itu 2 gelas tapi bukan 2 gelas belimbing, 2 gelas muk gitu. Karena kita 2 liter maka kita harus cari yang gampang dihitung gitu 250 mili kali gitu kan. Nah berarti kan kita alias kita harus minum 8 gelas kalau 250 mili. Berarti pada saat sahur kita tuh harus minum 2 gelas muk. Kalau 1 muk itu sekitar 300 mili. Tapi kalau gelas aqua gelas itu sekitar 220 mili. Jadi masih selisihnya banyak. Jadi lebih baik muk untuk minum susu itu itu 300 mili, 2 muk di saat sahur, lalu 2 muk saat berbuka puasa, dan 4 muk pada saat malam hari gitu. Itu harus nomor 1 dipenuhi dulu. Lalu yang kedua, kita harus memilih makanan-makanan yang memiliki menu seimbang. Jadi yang saya khawatirkan adalah pada saat berbuka puasa itu kita ingin makan apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Jadi yang dimasukkan adalah barang-barang yang sebenarnya sekunder atau tersier gitu sifatnya. Kita nggak perlu itu. Misalnya gini, ada kebiasaan Indonesia mungkin makannya kolak gitu. Padahal sebetulnya kita tidak membutuhkan asupan santan yang dilebihan. Nah kurang lebih seperti ini, kita harus bisa cerdas dalam memilih makanan apa yang akan kita makan pada saat buka maupun pada saat sahur. Nah kalau pada saat buka, itu saya menyarankan untuk memilih menu yang memang kita butuhkan. Contoh, untuk membentukkan kulit kita butuh protein. Jadi kita harus makan protein yang benar gitu, yang bagus, yang baik pada saat sahur dan pada saat buka. Karena kita cuma punya dua kesempatan untuk makan. Kita nggak punya full per day gitu untuk makan. Jadi kita harus memilih dua momen ini untuk memasukkan makanan justru yang baik. Jangan sampai pada saat sahur ala kadarnya, pada saat buka juga apa yang mau kita beli, apa yang mau kita makan kita beli. Nah gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian kita pilih makanan yang banyak mengandung air misalnya gitu. Jadi perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur gitu. Jadi protein harus oke, sayur harus oke. Karbohidrat secukupnya kalau menurut saya. Justru kalau karbohidrat itu untuk kesehatan kulit sebetulnya dia tidak terlalu dominan ya. Jadi kita lebih butuh tuh sebenarnya vitamin, mineral, dan protein. Untuk menjaga kelembaban kulit dan menjaga agar pertumbuhan kulit lebih baik. Pertumbuhan kulit, rambut, dan pupu sebetulnya. Lalu kemudian olahraga jangan dilupakan. Karena olahraga dengan olahraga yang baik gitu. Kita bisa atur sebenarnya kalau nggak tahan haus gitu. Kita bisa atur olahraga itu setelah berbuka puasa. Lalu tidur yang cukup. Jadi jangan sampai kegiatan beribadah ini itu juga mengganggu pola tidur. Jadi kan kita harus tetap menjaga 8 jam sehari. Jadi kalau katakanlah di bulan puasa ini kita lebih rutin beribadah, lebih banyak kadarus, lebih banyak tahajud. Tapi kita tetap harus memastikan bahwa waktu tidur kita cukup. Artinya kita harus memanajemenkan waktu tidur kita mungkin efektif. Jadi lebih efektif. Lalu kemudian kita harus menggunakan pelembab tambahan. Dan kita juga tetap melakukan perawatan dengan rutin. Yang seperti kita lakukan aja. Seperti biasa kalau misalkan kita ke klinik. Atau biasa ke dokter spesialis kulit untuk treatment peeling. Misalnya untuk facial. Tetap dilakukan seperti biasa. Ada beberapa treatment yang memang harus kita sesuaikan. Karena treatment itu mungkin mengandung katakanlah vitamin. Itu aja sih yang harus dinotis atau kita harus perhatikan. Baik dokter, jadi memang sobat sehat ini harus memperhatikan asupan makanan atau minumannya dikonsumsi ya dok. Karena mungkin kebanyakan sobat sehat nih dok, ketika kita hendak berbuka itu justru mempersiapkan makanan-makanan yang manis dok. Dan menyegarkan seperti itu. Iya betul. Sekali melupakan pentingnya asupan air putih dokter. Iya betul. Dan buah ya. Buah. Karena kan buah itu di Indonesia belum terlalu jadi. Kalau sayur iya. Karena orang Indonesia suka makan sayur. Tapi kalau buah. Itu mereka jarang. Dan sebetulnya buah itu tidak bisa disubstitusi dengan sayur maupun sebaiknya. Jadi kita memang harus ada buah, ada sayur. Baik dokter, karena mungkin banyak sekali juga nih dok sobat sehat yang lebih memilih jajan dok. Jadi mengumpulkan jajanan-jajanan yang mungkin dijual bebas ya dok. Karena banyak sekali terkadang banyak takjil apa namanya jajanan yang menarik. Tapi justru tidak sehat seperti itu dokter. Betul, betul. Jadi misalnya gini. Memang sesuatu yang gurih itu kan mengundang selera ya mbak ya. Jadi pada saat buah mungkin pengennya makan kulit goreng gitu. Ya kan kulit goreng itu berbahaya sekali gitu. Contohnya untuk akne. Misalnya, aduh udah berlemak. Terus digoreng mulat. Jadi udah memang dasarnya berlemak. Tambah berlemak pada saat lebaran. Bukannya jadi bagus wajahnya. Malah jadi bermasalah gitu. Benar sekali dokter. Nah dokter membahas mengenai perawatan kulit yang tadi sempat disinggung oleh dokter Arifa. Di mana mungkin subah saya tetap boleh melakukan facial dan perawatan-perawatan klinik lainnya ya dok. Nah lantas adakah mungkin rutinitas perawatan kulit yang disarankan oleh dokter Arifa sebelum dan sesudah waktu berpuka puasa dokter. Sehingga keesokan harinya kita bisa mendapatkan kulit glowing. Seperti itu dok. Nomor satu, kita harus tetap menggunakan sekitar yang biasa. Yang cocok dengan kulit kita. Jangan terlalu gegabah untuk mencoba hal-hal baru demi penampilan yang baik pada saat hari raya. Misalnya seperti itu. Jadi, misalnya membeli whitening yang secara berlebihan. Itu juga nggak dianjurkan. Lalu, begini. Kalau masalah kita mau menggunakan skincare, berarti nomor satu pada saat kita puasa itu kita nggak boleh dehidrasi. Atau nggak boleh terbakar sinar matahari. Jadi sunblock nomor satu pasti kita harus pakai. Yang kedua, kita harus pakai pelembab itu pasti. Kalau memang pada saat di siang hari kita merasa siang ini kita akan aktivitasnya lebih banyak di luar, berarti kita harus ekstra sunskin dan ekstra pelembab. Jika memang dirasa perlu menggunakan vitamin, maka kita bisa pakai juga itu sebelum kita beraktivitas. Kalau malam kita mau double, boleh. Dengan alasan bahwa pada saat puasa ini mungkin kita airnya kurang. Jadi, kita mendapatkan pelembab itu bukan hanya dari yang bentuknya pelembab, tapi yang dari serum juga bisa. Serum yang cair itu juga banyak sebetulnya. Jadi, bukan serum yang konsistensinya mungkin agak berminyak. Kalau kita takut akan menyebabkan flare girawat. Sekali lagi, kalau untuk kulit yang sudah aging itu bebas. Lalu kemudian ada beberapa treatment yang saya sudah singgung tadi sedikit di klinik, yang itu bersifat injectable saat itu disuntikkan. Kalau pada prinsipnya selama itu bentuknya obat, itu sebenarnya boleh secara hukum. Tapi, kalau yang ada isinya sedikit vitamin, itu nggak boleh. Jadi, itu diharamkan untuk diberikan pada saat kita sedang melakukan ibadah puasa. Lalu, yang dihindari lagi adalah yang berasal dari badan kita sendiri. Misalnya, plasma. Ada beberapa pendapat yang tidak memperbolehkan penggunaan plasma. Apapun itu dioles, atau disuntik, atau diinjeksikan langsung di wajah juga nggak boleh. Jadi, kalau kita mau melakukan itu dan dirasa tubuh kita membutuhkan itu, atau wajah kita membutuhkan itu, maka kita akan melakukan itu setelah kita berbuka puasa. Itu saja sepertinya. Lalu, kemudian untuk yang kasus-kasus spesial tadi, berarti kita harus ada daya-daya tertentu yang bisa dilakukan untuk menghindari timbulnya peradangan kulit tadi pada kelompok spesifik. Contohnya, pada psoriasis itu sudah ada jurnal yang menyatakan bahwa mereka harus menghindari gandum. Berarti, pada saat sahur maupun buka, mereka harus menghindari sumber-sumber gandum. Contohnya, roti, misalnya gitu, mie, gitu. Jadi, kita harus gluten juga seperti itu. Jadi, kita harus hilir. Dan diinformasikan kepada mereka. Makanya saya bilang dari awal, bahwa kalau untuk yang kulitnya bermasalah, itu sebaiknya memang datang dan konsumrasi langsung. Juga, kulit-kulit atopik. Jadi, kulit atopik itu gampang datal. Mudah-mudahan sih dengan yang tadi kita sudah lakukan, minum air cukup, apa segala macam, itu mereka nggak kambuh. Tapi, jika mereka kambuh, maka kita harus menyisipkan treatment-treatment tambahan gitu pada mereka. Entahlah mungkin ditambah dengan suplemen, bisa juga ditambah dengan suplemen. Atau ada juga sih, apa namanya, seperti krim-krim yang mungkin dulu bekerjanya tunggal. Kan beberapa pelembab itu ada yang bekerja secara, ini secara umum ya, ada yang bekerja dengan menarik air, ada yang bekerja dengan mengikat air, gitu. Jadi, mungkin kita bisa campurkan itu di dalam skin care, khusus pada saat mereka berpuasa. Mbak Yedota, jadi memang sobat saat ini juga bisa menambahkan konsumsi mungkin suplemen ataupun vitamin E saat setelah beruka puasa ya, dok? Betul. Betul. Nah, dokter, pada saat kita puasa ini kan, pastikan juga kulit cenderung kering ya, dok? Dan tadi kan juga sudah disinggung oleh dokter Arifah apabila kita tidak boleh skip sunscreen seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat malam hari itu, kita juga perlu sunscreen atau tidak sih, dok? Karena kan mengingat kita juga terpapar oleh sinar. Mungkin sinar lampu, ataupun sinar dari HP, ataupun layar laptop, seperti itu, dok. Jadi, memang ada beberapa tulisan yang menyatakan bahwa malam hari itu kita juga terpapar sinar UV. Jadi, bukan berarti terus kita santai saja di malam hari karena tidak ada matahari, tapi ternyata bahwa blue screen, apapun sumbernya, bisa dari handphone atau dari laptop, itu memang juga bisa menyebabkan paparan sinar UV. Contoh, pada ibu-ibu dengan flag dan kebetulan beliau bekerja dalam jangka waktu lama di depan laptop gitu ya, saya menyarankan penggunaan sunscreen pada malam hari. Dan sunscreen itu ada juga yang memang efektif untuk blue screen gitu. Jadi, mungkin bisa ditambahkan dalam regimen skincare malam hari untuk penggunaan terakhir, itu ditutup dengan penggunaan sunscreen yang efektif blue screen atau radiasi. Ini memang tidak umum ya. Biasanya, itu pada malam hari itu kita akan memasukkan barang-barang yang tidak bisa dimasukkan pada siang hari. Contoh gini, pada siang hari kan kita harus wajibkan hukumnya pakai sunscreen. Kalau pada malam hari, itu kita pakainya whitening dan anti-aging. Biasanya gitu, kita bagi menjadi dua. Karena kan nggak mungkin sunscreen dipakai malam hari gitu. Tapi sebetulnya sunscreen dipakai malam hari, lalu kapan pakai anti-agingnya gitu. Anti-aging dipakai siang hari juga nggak cocok gitu. Bisa iritasi atau bisa kemerahan. Jadi, memang kita bagi pada pagi hari biasanya perlu ngetahkan sunscreen. Pada malam hari kita pakai whitening, anti-aging, segala macam, nggak ada di situ. Tapi pada spesial kasus di mana beliau-beliau tersebut bekerja dalam jangka waktu yang lama gitu ya, sebaiknya memang terakhir itu ditutup dengan sunscreen. Nggak ada masalah, cuman kita jadi lebih repot aja. Karena sudah banyak yang kita oles, sudah ada serum, sudah ada krim, krimnya juga mungkin beberapa jenis. Terakhir masih kita tutup sunscreen. Tapi nggak apa-apa daripada wajahnya jadi bermasalah atau fleknya jadi bertama-tebal. Baik, dokter. Kemudian untuk aturan reapply sunscreen, dok, pada saat puasa, apakah sama dengan hari-hari biasanya? Atau mungkin ada penggunaan sunscreen ekstra di saat bulan puasa ini, dok? Sebetulnya nggak ada. Jadi kalau sunscreen itu memang disesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kalau sunscreen yang digunakan pada siang hari, jika memang dirasa aktivitasnya akan banyak terpapar matahari di jam-jam yang sangat terik, misalnya jam 12, jam 1, maka ya kita harus reapply ulang. Atau pada saat setelah sholat duhur atau sholat asar. Berarti kita harus reapply ulang karena kita memang masih berada di luar rumah. Nah, seperti itu. Jadi kalau sunscreen sendiri, itu sebetulnya tidak ada aturan yang khusus pada saat puasa. Cuma jadi sebenarnya wajib. Tapi jadi lebih wajib lagi gitu untuk digunakan pada saat puasa. Oh iya, sunscreen juga bukan berarti terus hanya tabir surya ya. Tapi kita juga bisa sunscreen itu dari kopi, dari payung, gitu. Dari tabir surya-tabir surya yang dari benda-benda sekitar. Dan itu menurut saya sama efektifnya dengan sunscreen. Jadi bukan dengan sunscreen lalu kita bebas gitu jalan di tengah sinar matahari yang terik. Nggak juga. Jadi kita juga tetap harus menjaga gimana caranya supaya wajah kita itu tidak terkena sinar matahari secara langsung. Mbak Dokter. Dokter masih membahas lagi mengenai sunscreen, Dok. Kita ketahui bahwasannya sunscreen ada yang berupa gel atau oles ya, Dok. Dan ada pula sunscreen yang berupa spray, Dok. Atau disemprotkan. Nah ini sebenarnya efektif menggunakan bentuk yang spray atau yang oles, Dokter? Kalau efektifitas sebetulnya sama. Tergantung daripada kemasannya itu berapa SPF-nya. Kekuatan sunscreen-nya berapa. Jadi kalau efektifitas sebetulnya sama. Lalu tergantung juga kepada jenis kulitnya. Jadi cocok atau enggak. Misalnya, kalau yang kulitnya berjerawat, cocok nggak dengan yang spray itu? Karena kan kandungan yang spray itu juga mungkin ada bermacam-macam. Lalu kalau untuk yang aging, bisa nggak dia dengan apa yang terkandung di dalam spray tersebut? Kalau dari segi kepraktisan sih ya tentu saja spraynya pasti lebih fitis daripada yang dioles. Dan kita bisa bebas gitu. Kayaknya kan mudah set gitu. Lebih gampang lah. Cuman tinggal kepada cocok atau enggaknya diaplikasikan di kulit kita. Kalau yang aku sih, saya rasa kalau pakai yang gel itu jauh lebih cocok daripada mungkin yang spray. Jadi jangan, jadi gini, kalau spray itu hanya bentuknya aja, isinya apa gitu. ini cocok atau enggak kembali ke situ lagi. Mbak Dato, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu ya dokter? Iya, betul. Nah dokter, kita ketahui bahwasannya pada saat puasa ini kan terkadang kulit cenderung kering ya dokter. Nah lantas, apakah dalam kondisi tersebut Sobat Saya tetap boleh melakukan eksfoliasi kulit dok? Boleh, nggak apa-apa. Eksfoliasi itu sebenarnya baik untuk dilakukan sepanjang kulitnya sedang tidak bermasalah. Jadi walaupun kita sedang puasa, asal kita menjaga asupan tetap baik, kita tetap bisa melakukan eksfoliasi seperti biasanya. Jangan over eksfoliasi aja pesannya tuh itu. Over eksfoliasi itu contohnya ya, dari konsentrasi zat eksfoliannya mungkin terlalu keras. Atau kita eksfoliasi terlalu banyak misalnya dalam satu minggu kita eksfoliasi selama dua sampai tiga kali itu terlalu banyak. Atau sudah pakai scrub masih kita eksfoliasi lagi itu juga kurang tepat. Jadi eksfoliasi bisa tapi semuanya dalam batas yang wajar dalam batas yang normal. Mbak Dokter, Mbak Dokter membahas mengenai produk-produk kecantikan hidup. Kita ketahui bahwasannya mungkin Sobat Saya lebih sering menggunakan produk-produk yang sudah apa namanya instant ya dok atau artinya yang sudah mungkin tersedia di berbagai toko kosmetik seperti itu. Lantas apabila kita apa namanya ingin mencari bahan alami dokter yang bisa digunakan untuk merawat kulit dan efeknya ini bisa memberikan efek yang glowing sebenarnya ada tidak si dok sehingga kita bisa menghindari mungkin produk-produk perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan kimia. Itu sebenarnya gini jadi kalau bahan-bahan herbal itu kita kalau mau menggunakan cara yang benar adalah kita harus mencari jurnalnya dulu. Jurnal yang diterbitkan oleh ada itu jurnal-jurnal tapi memang saya baca bahasa Inggris ya jadi itu jurnalnya herbal jadi herbal apa sudah diteliti yang bisa memberikan efek pemutih atau pencerah kata-kata seperti itu. Nah, sebetulnya banyak misalnya kacang kedelai gitu kacang kedelai itu kalau kita konsumsi bisa menghambat membentukan pigment membentukan pigment kulit kita yang namanya melanin lalu contoh lagi vitamin C itu sudah sumber-sumber vitamin C itu sudah terbukti lalu lidah buaya itu juga sudah terbukti jadi kalau kita mau menggunakan yang seperti itu yang katakanlah yang herbal kita mau tinggalkan yang kimia berarti kita harus cari dulu sumbernya apakah benar gitu masalahnya seringkali penelitian pada herbal ini itu belum belum terlalu banyak gitu jadi kalau penelitian dengan menggunakan bahan kimia itu secara farmakologik sudah dilihat waktu paruhnya berapa waktu paruh itu berapa jam atau berapa waktu yang menyebabkan kadar obat menjadi setengahnya kayak gitu nah itu tuh sudah banyak penelitiannya bahkan kita sudah membandingkan antara pemutih ini dan pemutih ini antara ini dan ini cara pemberiannya pada berbagai ras misalnya gitu pada berbagai kelompok usia pada berbagai derajat keparahan penyakit nah itu mereka sudah sampai ke sana tapi kalau herbal itu lebih lebih apa ya lebih belum terlalu luas yang seperti itu jadi mereka yang saya baca itu membandingkan misalnya pemutih ini dan pemutih ini jadi mereka lebih bergerak perlahan ya mungkin karena herbal ini juga masih banyak yang masih diteliti mungkin kurang lebih seperti itu jadi kalau ditanya apakah efektif ada jurnal herbal yang menyatakan bahwa memang mereka efektif tapi kalau ditanya lebih efektif mana atau pertanyaannya jadi lebih jauh seringkali kami tidak bisa menjawab karena bagaimanapun seorang dokter harus menjawab berdasarkan data kalau kita hanya menjawab berdasarkan testimoni itu tasannya kurang pas begitu begitu sih jadi kalau mau menggunakan yang herbal cari jurnalnya dicoba digunakan lalu begini harus ditanamkan adalah penggunaan herbal itu pasti akan memberikan efek yang jauh lebih lemah daripada penggunaan kimia karena kalau kimia itu kita sudah sudah formulasinya sudah bisa diatur sampai dengan berapa persen mau kita kasih pemutih itu katakanlah seperti itu mau 1 persen kah 2 persen kah atau sampai 6 persen sampai 12 persen nah dari bahaya atau tidak ya ini bisa diberikan sampai seperti itu tapi kalau herbal karena mereka memang bermain di ranah yang aman maka efeknya pun tidak akan bisa paling tidak sampai saat ini itu mengejar dalam tanda kutip bahan-bahan kimia yang persennya sudah bisa dibikin sedemikian di laboratorium gitu jadi pasti harus lebih sabar dengan kata lain membutuhkan waktu yang lebih lama jadi apabila nantinya Sobat Z ingin tetap melakukan atau menggunakan perawatan-perawatan herbal ini harus mencari sumber-sumber yang mungkin sudah didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu ya dokter ya tapi sisi positifnya gini kalau kita menggunakan herbal itu biasanya karena menggunakan bahan-bahan yang dari alam itu dia lebih efek sampingnya lebih sedikit gitu efek sampingnya lebih sedikit walaupun kalau reaksi alergi bisa terjadi pada semua orang ya bahkan makanan sehari-hari pun kita bisa sehari-hari cuman maksudnya secara teori penggunaan herbal atau berasa dari alam itu memberikan efek samping lebih sedikit lepas dari cocok atau tidaknya gitu baik dokter nah dokter kita dari tadi sudah membahas mengenai mungkin produk-produk kecantikan kemudian rutinitas yang mungkin perlu dilakukan oleh sebahasa selama bulan puasa untuk menjaga kulit tetap lembab ya dok lantas sebenarnya dampak apa saja sih dok yang mungkin bisa terjadi oleh sebahasa apabila kita tidak menjaga hidrasi kulit dok selama bulan puasa ini khususnya kalau yang kelompok kulit tidak bermasalah paling mereka hanya sekedar merasa kulitnya jauh lebih kering gitu aja sih pada fase yang lebih lanjut bisa juga terasa gatal biasanya gejala kulit yang pertama paling muncul jika kita keringan ekstrim gitu biasanya rasa gatal dulu ya muncul disertai dengan timbulnya sisik-sisik halus jadi seperti apa ya seperti bersisik tapi kayak apa ya seperti pasir-pasir seperti butir-butir seperti kayak gitu atau pada saat kita gores kulit kita itu kelihatan ada garis putih nah kayak gitu berarti menangkapkan bahwa kulitnya sebenarnya kering karena kalau kulit yang lembab harusnya tidak seperti itu hal ini terjadi juga pada orang yang tinggal di daerah yang kelembaban udaranya kurang nah kayak gitu jadi nomor satu yang bisa kita lihat adalah seperti itu yang kedua pada kelompok kulit yang bermasalah mereka akan muncul tuh gejala-gejala alerginya kalau hanya kalau kelompok kulit yang gak bermasalah hanya sekedar gatal kalau ini mereka bisa sampai sampai meradang gitu sampai merah-merah bahkan sampai kata-kata luka gitu karena mereka memang membutuhkan rehidrasi yang baik gitu baik dokter sangat seru sekali ada perbincangan kita hari ini apalagi ini adalah tips dan trik yang sangat penting mungkin untuk persiapan menuju Ramadan dan bisa mendapatkan kulit yang glowing dan terhidrasi apalagi saat apa namanya lebaran seperti itu ya dokter nah dokter mungkin sebelum menutup perjumaan kita hari ini bisa kita pampaikan pesan hidup kepada sobat sehat agar memahami pentingnya menjaga hidrasi kulit selama bulan puasa silahkan dokter Arifah ya jadi pesan untuk sobat sehat semua bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan treatment atau melakukan perawatan kulit sehari-hari bahkan sebetulnya dengan berpuasa kita jadi bisa belajar untuk memilih makanan apa yang kita butuhkan gitu makanan apa yang harus kita masukkan ke dalam diet kita sehari-hari sehingga kebiasaan baik itu bisa kita bawa bukan hanya di bulan puasa saja tapi juga di bulan-bulan yang akan mendatang gitu misalnya contoh asupan cairan yang memang dirasa kurang kalau pada saat kita tidak berpuasa nah kan jadi kita perbaiki pada saat kita nah itu harus tetap dipertahankan lalu dan kita harus treatment dengan baik juga selama bulan puasa ini jangan ditinggalkan apa yang baik kita jadi lebih baik dan apa yang masih kurang kita perbaiki di bulan puasa ini mbak Dr. Arifah nah dokter apabila nanti Sobhaseat ingin melakukan konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Arifah bisa menemui dimana saja nih dok yang satu saya praktek di rumah sakit Jihah Solo setiap hari hanya jamnya saja bervariasi lalu yang kedua saya praktek di rumah sakit Jihah Solo Senin sampai dengan Sabtu hari Jumat saya off lalu yang ketiga praktek pribadi di jalan Kalimau Sodo 2 nomor 12 Solo kalau ada Sobat Sehat yang mau konsultasi lebih lanjut bisa datang dengan menyesuaikan jam praktek tersebut Baik Dr. Arifah terima kasih sudah membagikan tips dan trik untuk kulit terhidrasi dan glowing saat puasa ya dokter semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi para Sobat Sehat khususnya yang mungkin memiliki masalah-masalah kulit tertentu nih dok iya mbak dihenti betul bismillah mudah-mudahan jadi bermanfaat buat kita semua amin semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter bisa menjadi ladang pahala untuk Dr. Arifah ya dok amin ya buat kita ya mbak amin nah mohon maaf dokter bila ada salah kata dan perbuatan dok selamat menjelangkan aktivitas seperti biasanya Dr. Arifah iya sama-sama mbak mohon maaf jika ada kesalahan dan selamat melakukan imbadi puasa buat kita semua bismillahirrahmanirrahim terima kasih banyak dokter sampai jumpa Dr. Arifah iya sampai jumpa mbak Dianti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah itu dia sudah sehat penjelasan dari Dr. Arifah mengenai tips dan trik kulit terhidrasi dan glowing saat puasa dengan menerapkan tips ini kita dapat memastikan bahwa kulit kita tetap terjaga kelembabannya bersinar dengan kesehatan dan memberikan penampilan terbaik selama bulan puasa semoga acara ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk merawat kecantikan kulit dan kesehatan kita selama bulan puasa ini apabila sobat sehat memiliki pertanyaan seputar dunia kesehatan maupun kecantikan silahkan meninggalkan di kolom komentar sehingga bisa kami teruskan kepada dokter yang ahli dalam bidangnya nantikan episode beauty health selanjutnya saya Dianti Nawang dan Skenapri yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati